Dalam melakukan pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS, dapat dilakukan dengan hilirisasi pengelolaan DAS dengan melakukan peningkatan mutu dan peran STM. Daerah aliran sungai atau DAS merupakan suatu kawasan atau area yang dikelilingi oleh beberapa titik alami yang terletak pada dataran tinggi. Sementara itu, untuk Kabupaten Moro Jambi sendiri telah dibentuk forum daerah aliran sungai pada Agustus 2022 lalu dan diresmikan secara langsung oleh PJ Bupati Moro Jambi, Bah Yuni Deliansa. Forum ini bertujuan untuk melakukan pengelolaan daerah aliran sungai yang ada di Kabupaten Moro Jambi dan mengatasi pelanggaran yang menimbulkan kerusakan DAS. Dan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi DAS yakni melakukan inventarisasi dan kajian peraturan yang berkaitan dengan kelestarian DAS, melakukan sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan kelestarian DAS, penguatan institusi, serta memberikan sanksi kepada para pihak yang melakukan pelanggaran sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu juga, terdapat beberapa cara untuk melibatkan stakeholder dan aturan masyarakat atau kearifan lokal dalam pelarian DAS. Dengan melakukan kajian pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS, sinkronisasi perencanaan pengelolaan wilayah antar instansi terkait, serta merancang dan menerapkan mekanisme koordinasi antar lembaga, sektor, dan wilayah dalam pengelolaan DAS. Sementara itu, untuk mendorong proses pengesahan dan legalisasi batas desa dapat dilakukan dengan pemetaan partisipatif wilayah desa, penyusunan peraturan kabupaten mengenai batas wilayah desa, sertifikasi wilayah desa, dan asistensi penyusunan rencana pengelolaan keruangan desa. Dan untuk mengurangi frekuensi dan dampak akibat banjir di DAS patang hari, dapat dilakukan kajian dampak degradasi hutan dan lahan dalam kaitannya dengan sistem hidrologi DAS. Kajian dan desa alternatif teknologi untuk reklamasi lahan bekas tambang, kajian dan desa alternatif teknik konservasi tanah dan air untuk pengelolaan SDA berkelanjutan dalam DAS, identifikasi jenis potensi tanaman hutan rehabilitasi hutan terdegradasi, penerapan teknik konservasi tanah dan air, penerapan teknologi reklamasi lahan bekas tambang, penanaman berbagai jenis tanaman hutan untuk rehabilitasi hutan, sesuai karakteristik wilayah dan pembinaan atau penyeluhan terhadap masyarakat penampang tanpa izin di area DAS. Dijelaskan oleh PJ Bupati Moro Jambi, Bahyuni Deliansa, bahwa forum DAS Moro Jambi yang telah dibentuk bertujuan untuk memberikan masukan dalam rangka pengajian dan kebijakan pelaksanaan kegiatan dan dampak pengelolaan DAS. Pada forum koordinasi pengelolaan DAS yang meliputi unsur pemerintah, akademisi, dunia usaha dan masyarakat, guna memberikan masukan dalam rangka pengajian kebijakan, pelaksanaan kegiatan dan dampak kegiatan pengelolaan DAS. Harapan saya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jambi sekaligus Ketua DAS dan segenap jajalannya serta pengurus forum DAS Moro Jambi yang dapat menyusup program kerja yang dapat menjawab permasalahan pengelolaan DAS guna memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat, ke selera lingkungan khususnya di Kabupaten Moro Jambi.